Halo ketemu lagi dengan Kak Lucy Kali ini Kak Lucy akan membawakan sebuah dongeng dari majalah Bobo Judulnya apa ya? Judulnya Pipo dan Gato Kita dengarkan dongengnya bersama-sama ya Di sebuah desa di Napoli Tinggalah dua pemuda kakak beradik Bernama Oratiello dan Pipo Suatu hari ayah mereka yang miskin meninggal dunia Ayah mereka mewariskan sebuah nyiru untuk Oratiello Dan seekor kucing bernama Gato untuk Pipo Oratiello yang rajin pergi berkeliling dari desa ke desa membawa nyiru itu Ia menawarkan bantuan pada petani gandum yang ingin menampi gandum Ia menampi gandum dengan nyirunya agar bersih dari kulit-kulit gabah Oratiello menampi dengan rajin Butir-kulit gandum menampi gandum Butir-butir gandum menjadi bersih tanpa ada satupun kulit gabah yang tertinggal Para petani gandum memberi upah berupa sekantong kecil gandum untuk Oratiello Semakin banyak gandum yang ditampi Semakin banyak upah gandum yang diterima Oratiello Dengan upah gandum itu Oratiello dan Pipo dapat makan bubur gandum setiap hari Dengan upah gandum itu Oratiello dan Pipo dapat makan bubur gandum setiap hari Tapi lama-kelamaan Pipo menjadi bosan Ia memutuskan untuk pergi mencari nafkah sendiri Pipo berpamitan pada Oratiello dan pergi dengan membawa gato kucingnya Tadinya Pipo ingin membuang gato di tengah jalan Aku tidak mungkin merawatmu gato Merawat diriku sendiri saja aku tidak sanggup Aneh juga ayah mewariskan kamu padaku Gumam pipo kesal Tiba-tiba gato berkata Jangan mengeluh pipo Kamu beruntung mendapatkan kucing banyak akal seperti aku Aku akan membuatmu jadi kaya Kalau kau merawat aku baik-baik Janji gato Pipo gembira mendengar janji gato Pipo mengeluh gato dan berjanji akan merawatnya baik-baik Namun Pipo tidak punya pekerjaan Sehingga tidak punya uang untuk membeli makanan Untuk sementara mereka tinggal di kubuk kosong yang mereka temukan di tepi jalan Kubuk itu sangat reot Gato Iba melihat majikannya Maka setiap pagi gato pergi memancing di sungai dekat kubuk itu Ia mendapat banyak ikan belanak indah dan besar Sebagian ikan itu ia serahkan pada gato Sebagian lagi yang paling besar dan indah diam-diam dibawa ke istana raja Yang mulia terimalah ikan-ikan belanak indah Persembahan tuanku Pipo Hanya hadiah sederhana untuk tuanku yang agung Dari salah satu rakyat negeri ini Ujar gato sopan Raja sangat gembira Karena tidak ada seorang pun dari rakyatnya yang pernah memberinya hadiah Katakan pada Tuhanmu Saya sangat berterima kasih Ada rakyat yang mengat rajanya Ujar sang raja bangga Keesokan harinya gato pergi ke rawa-rawa Ia berlari-lari di rawa berusaha menangkap beberapa ungkas Ia memberikan beberapa ekor pada Pipo Dan membawa ungkas yang paling bagus untuk raja Gato kembali mengucapkan pesan yang sama Berkali-kali gato melakukan hal yang sama sampai raja Akhirnya menjadi penasaran Aku harus berkenalan dengan Tuhanmu yang baik hati itu Kucing sopan Aku ingin membalas semua kebaikannya Kata sang raja Tuhan ku Pipo sangat menghormati raja Dia pasti akan datang besok siang Untuk memberi hormat pada raja Hati-hati Ada pasukan perampok Datang untuk merampas ternak di desa ini Kalau mereka datang Katakan saja Ternak dan ladang ini Semuanya milik Tuhan Pipo Maka kalian akan aman Karena rampok itu Takut pada Tuhan Pipo Bersama Mombi Ibu dan anak semakin akrab Terima kasih telah menonton